hai 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 bismillahirrahmanirrahim Oh jatuh yes Oke jatuh mantap oh oh Terima kasih telah menonton! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mas Gendon ya, di Gendon Jaya Sport. Mantap! Toko senapan angin terpercaya dan teraktual serta amanah nomor 3 di Nusantara. Mantap sekali! Oke, kita akan review sedikit saja, singkat saja. Ini Moser OD28. Ini Moser yang tabung paling kecil di Gendon Jaya Sport. Ini menggunakan tabung stainless, dan lalasnya ini lalas beja, panjang lalas 60, menggunakan alur 12, OD-nya ini yang kecil ini, yang 13. Oke, sebelum kita, apa namanya, lanjut, jangan lupa di-re-like dulu, langsung lanjutkan. Oke, kita lanjut. Dari depan, ini terdapat dirt untuk peredamnya, bisa digunakan untuk peredam yang super senyap dari kami, super senyap dan juga peredam kecil juga bisa, asalkan itu lubangnya peredamnya. Yang gak suka peredam, bisa pakai ini penutup lalas, biar gak hilang. Kalau penutup lalasnya hilang, pasti anda pun pusing. Oke, kita lanjut lagi, untuk lalasnya, tadi sudah lalas beja, dan untuk pengisian anginnya, ada di depan sini, kita buka satu persatu. Untuk pengisiannya, masih menggunakan mini-kupler dirt, jadi untuk tambahan mini-kupler yang, apa namanya, biasa itu, tambah 50 ribu, saya kasih mini-kupler, langsung colok, langsung isi, dan mudah sekali. Oke, ini lanjut lagi. Ini ada cincin lalas, bukan cincin kawin ya. Ini cincin lalas, mempunyai cincin lalas yang bervariasi. Yang belakang putih, yang depan hitam, ini disesuaikan dengan warnanya ini, yang hitam. Kalau yang putih, disesuaikan dengan tabungnya. Oke, fungsinya untuk menahan getaran saat menembak, biar gak getar, ataupun gak goyang. Jadinya, akurasinya tetap jos. Salam jos. Oke, untuk popornya ini, menggunakan popor klasik, popor variasi. Ini popornya, ini bukan diukir ya kawan, tapi ini menggunakan bevilan, jadinya rapi banget. Ini juga, mantap sekali. Untuk popornya sendiri, menggunakan kayu maoni. Kayu maoni, yang apa namanya, kayu maoni itu terkenal ringan, dan juga kuat, tahan lama. Jadinya tidak mudah patah kawan. Oke, kita lanjut lagi. Untuk cambernya ini, menggunakan camber duran. Ini yang saya pegang, ini yang single shoot ya, yang bukan magazine. Dan tarikannya ini juga menggunakan tarikan gendel, mantap sekali. Oke, kita lanjut belakangnya lagi. Ini ada setelan powernya, yang apa namanya, bila mempunyai tanaman sawah atau padi, yang di sawah itu, itu di setel kendot aja untuk buruan paling burung yang makan padinya. Ini di setel kendot aja, biar anginnya hemat, dan juga biar apa namanya, kalau ditembak itu burunya nggak ngebiar kawan, atau nggak terbelah. Kalau untuk yang buruan besar, seperti, apa namanya, babi, itu bisa dikencengin pol, diputar ke kanan, agar tumbang sekaligus tembak, jadinya mantap sekali. Tapi kekurangannya, kalau di setel kenceng itu, anginnya agak boros pak bos. Jadinya, kalau buruan kecil itu anginnya irit, kalau buruan besar itu agak boros. Itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, untuk manometernya ini ada di bawah sini ya, di bawah popor. Biar kalau jatuh itu manometernya agak rusak, karena yang jatuh duluan ini yang popornya ini, di dalam popornya. Oke, untuk terigetnya ini menggunakan seperti teriget yang klasik. Mantap sekali, ringan sekali kawan. Dan ini ada setelan picunya. Ini kalau didorong ke kanan, itu kunci kawan. Kalau didorong ke kiri, itu baru mau nembak. Mantap sekali. Oke, kita lanjut bagian belakang sini. Bagian sandaran sini, belakangnya ada karet mentahan. Yang tentunya empuk banget dan nyaman buat di bawah sini ya. Kalau nembak itu begini, jadinya enak banget ini. Kalau enggak dikasih ini ya, langsung kena popornya, kena kayu, jadinya agak sakit. Oke, saya kasih tahu langsung ya harganya. Untuk harga normalnya, ini Rp2.500.000. Untuk harga normalnya, cuma Rp1.600.000.000 saja lah. Rp1.600.000. Potongannya Rp1.000.000. Dari Rp2.600.000 sampai Rp1.600.000. Mantap sekali. Oke, untuk pembelian atau pemesanan, bisa hubungi nama di bawah ini atau nanti di atas juga ada. Dan saya informasikan kembali, untuk nama keningnya, kami masih menggunakan nama kening di atas. Ada empat nomor kening, di atas ini ada nomor kening resmi dari kami. Itu yang atas nama Abdullah ya. Itu, apa namanya, cabang dari sebelah lah. Intinya gitu. Oke, segitu saja ya untuk review masyarakat kali ini. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan juga nanti ada sedikit pembandingan. Mau tes akurasi apa, senapan apa, versi senapan apa, nanti di komen saja. Nanti ada pembandingan. Kayak kemarin ya, itu Sundit Bolong sama Efekon yang request itu buah sekali yang Sundit Bolong. Oke, itu saja. Nah, itu saja yang saya review dan saya jelaskan mengenai masyarakat ini. Terima kasih yang sudah menonton. Dan kali ini, saya akan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu upi, salam satu retikel. Mantap! Terima kasih telah menonton.